Saya mendapatkan keluhan banyak juga Pak dari konstituen saya di Dapil, Dapil Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Di Kota Bogor saja Pak, pelanggan yang mengeluh karena mendapatkan tagihan yang melonjak, itu kemudian melakukan komunikasi dengan PLN setempat untuk minta dijadwalkan semacam pencicilan, permohonan pemicilan diajukan, bukannya malah diladeni atau diajukan dilaksanakan pembicaraan terkait cicilan itu, eh malah meternya dicabut Pak. Nah ini kami mohon dengan sangat, tolong PLN perhatikan masyarakat ini sekarang ini lagi susah. Jadi bisa dibayangkan kalau masyarakat itu tiba-tiba dikagetkan dengan tagihan listrik yang melonjak, mereka nggak punya uang, ingin membayar tetapi meminta keringanan, eh malah dikutus dan dicabut meternya. Sungguh empati kita di mana Pak?